Dilan Vente, gelandang keturunan Indonesia bermain di Eropa yang bisa dilirik Shin Taeyong dan bisa membela tim Nas Indonesia. Nama Dilan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat tim Nas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih tim Nas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jen Sraven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian tim Nas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dilan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke Pek Zwolle Liga Belanda. Dilan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dilan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat tim Nas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dilan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dilan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dilan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dilan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan Pek Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak tujuh penampilan dan mampu mencetak tiga gol serta satu asis pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dilan Vente layak untuk memperkuat tim Nas Indonesia? Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada tiga calon pesaing bagi Struik di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijostra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke tim Nas Indonesia. Striker FC Dordrecht U-21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama tim Nas Indonesia U-19 di piala AFF U-19-2024. Sedangkan, Romeni dan Zijostra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan ke warga negaraan. Sosok Zijostra sendiri masih cukup asing, pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U-21. Sejauh ini, Zijostra baru terlihat tajam di kompetisi kelompor umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 asis dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijostra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struik di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama tim Nas Indonesia. Patut dinanti apakah tiga nama tersebut jadi memperkuat tim Nas Indonesia atau tidak. Media asal Vietnam, Ketau 247, menjagokan tim Nas Indonesia untuk lolos ke piala dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada tiga faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut Tetao 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan tim Nas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi piala dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat tim Nas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut Tetao 247, skuad tim Nas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Ferdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat tim Nas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya tim Nas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain tim Nas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada tiga faktor yang saat ini dimiliki Shin Taeyong yang bisa membantu tim Nas Indonesia bersaing di kualifikasi piala dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, Tetao 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu tim Nas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke piala dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijustra, tampaknya sudah benar-benar ingin membela tim Nas Indonesia. Pasalnya penggawa FC Volendam U-21 itu ingin berjumpa dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Zijustra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela tim Nas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zijustra. Tapi kemungkinan, pemain kelahiran Zaandam Belanda, itu hampir pasti akan menjadi calon pemain tim Nas Indonesia. Terlebih, Shin Taeyong sedang mencari sosok striker. Zijustra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U-21 ini sudah tidak sabar untuk membela tim Nas Indonesia. Ya tentu saja tidak. Sudah tak sabar bela tim Nas. Jikata Zijustra, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 20 September 2024. Karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya. Jadi ya kita akan melihatnya. Yisambung dia. Zijustra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif. Sehingga dengan begitu, dia bisa segera bertemu Erik Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain tim Nas Indonesia. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia untuk juga ya tentu saja untuk bertemu ketua umum PSSI, Pak Erik Thohir. Ya supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk tim Nas Indonesia, Yitrang Zijustra. Zijustra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang tim Nas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas dua gol dan satu sis dalam dua pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 hingga 2025. Media Bahrain, Mirac Sport Soroti Shiloh Tezan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tezan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke tim Nas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirac Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan tim Nas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirac Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini, Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim Nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tezan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirac Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim Nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Tim Nas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat tim Nas Indonesia adalah Mike Lane. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman transfer Marko, ID, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Lane juga bisa bermain sebagai back kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Lane telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela tim Nas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat. Semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Shin Taeyong kembali membuat jagad sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di tim Nas Indonesia, Ujar Kuman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Taeyong selalu nahoda di ruang ganti tim Nas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses tim Nas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu-itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu juga lah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Taeyong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Taeyong bisa dibilang salah satu pelatih tim Nas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Berikut profil definirens, back keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelistat, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di tim Nas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Definerens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai back ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Definerens adalah produk dinaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serba guna, baik sebagai back tengah maupun back kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Definerens memiliki tiga keluarga negaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Definerens telah menjadi bagian dari skuad tim Nas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Definerens akan memberikan dimensi baru pada pertahanan tim Nas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media Malaysia sebut calon pemain tim Nas Indonesia Definerens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Malaysia Vought Ballet sudah menyeroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermart, Definerens memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Definerens yang bermain sebagai back kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisi. Tentu saja, kehadiran Definerens akan menambah kekuatan tim Nas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Pemain keturunan milik klub Premier League, Aston Villa yakni Ian Maatzen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap tim Nas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela tim Nas Indonesia. Ian Maatzen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatzen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah yang bahas dalam match day pertama Liga Champions 2024-2025. Selasa, 17 September 2024. Meski demikian, tim Nas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024. Tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatzen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan tim Nas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21-2025. Dari BN Sports, Maatzen mengakui kecewa dirinya tak dilirik tim Nas Senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan, saya berharap dipanggil ke tim, senior, kata Ian Maatzen beberapa waktu lalu. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tetapi saya tidak seperti itu, terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Lanjutnya, memang ada tawaran dari tim Nas Suriname dan Indonesia, namun sepertinya saya harus memikirkannya terlebih dahulu, tambahnya. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim Nasional Belanda, tandasnya. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil tim Nas Belanda, Maatzen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela tim Nas Indonesia. Ian Maatzen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Belakangan, akun Instagram Oranye Underscore Indonesia turut menebar kode yang disinyalir perihal keterkaitan Ian Maatzen dengan proyek naturalisasi PSSI. Hal itu setelah mereka mengunggah foto Mace Hilgers, pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi Indonesia, bersama Ian Maatzen saat sama-sama memperkuat tim Nas Belanda U21. Penambahan lima pemain langsung akan dilakukan PSSI, usai proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Rejenders selesai. Tim Nas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa tim Nas Indonesia bisa menaturalisasi lima pemain setelah Mas Hilgers dan Eliano Rejenders. Squad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam dua laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Taiyong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih dua poin kontra dua tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Tim Nas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini, squad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mas Hilgers dan Eliano Rejenders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Pada Kamis 12 September 2024 kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Rejenders sudah masuk ke DPR RI namun. Upaya tim Nas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Rejenders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Vought Baltrimour, membeberkan bahwa ada lima pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijostra, yang memanfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijostra, media Belanda itu juga menyinggung empat nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald oleh Romanyik, Kevin Dix, dan Pascal Struij. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan tim Nas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses demikian kata pembawa acara Vought Baltrimour ketika mewawancarai Zijostra. Mereka sedang mengusahakannya dan dia Jairo semakin yakin tentang hal itu, saya yakin hal itu akan terjadi. Wale Romanyik yang juga pernah datang dalam acara ini masih mempertimbangkannya, sambungnya. Uniknya, nama Pascal Struij juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini, Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Vought Baltrimour. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struij bisa bermain untuk tim Nas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya, kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas kuat tim Nas Indonesia. Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah perlu PSSI menaturalisasi kelima pemain tersebut setelah Max Hilgers dan Eliano Reijenders? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya Kisah Mark Klok menarik diulas Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Taeyong ke tim Nas Indonesia lagi Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong untuk FIFA Match Day September 2024 Dia absen saat tim Nas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 Dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Peran Mark Klok tergantikan oleh Ifar Jenner, Tom Hayek, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tenah skuad Garuda Pemain berusia 31 tahun itu pun agak tercewa karena tidak mendapat panggilan membela tim Nas Indonesia Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat tim Nas Indonesia Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Taeyong mengenai hal ini Akan tetapi Klok menjerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu Saya berharap bisa segera berada di sana lagi Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu Ujar Mark Klok dilansir dari ESPNNL Jumat 13 September 2024 Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung Kami menjadi juara Sain sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan Saya harus menerimanya, sambungnya Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung Menjelang dua pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim Nas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup Cebabak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024 Ada dua laga yang akan dilakoni pasukan Shintai Yong pada bulan depan Pertama, Tim Nas Indonesia akan bertandang ke markas Tim Nas Bahrain pada 10 Oktober 2024 Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Tim Nas Cina pada 15 Oktober 2024 Mark Klok pun berharap Tim Nas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu Tim Nas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok Calon baik Tim Nas Indonesia, Mes Hilgers, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mes Hilgers memang sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di Tim Nas Indonesia menjelang duel melawan Australia Ketika itu, dia bersama kompatriotnya, Eliano Reijgers, tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Mes Hilgers menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan Tim Nas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bahkan, pemain asal FC Twente ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir debutnya Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 Hilgers belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana bulan depan saat menghadapi Cina dan Bahrain, tulis Oost dalam tulisannya Beck berusia 23 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad merah putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil mengumpulkan dua poin melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0 Dengan bekal dua hasil imbang itu, skuad asuhan Shin Taeyong saat ini menempati peringkat keempat kelas men sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kami berada dalam jalur yang benar, kami bermain imbang menghadapi dua lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, jika kami Hilgers Saya sendiri sudah tidak sabar menggunakan kostum berlambang Garuda di dada, ini akan sangat sepecial bagi hidup saya, tambahnya Semoga bulan depan sudah bisa menjalani debut saat menghadapi dua laga away, poin penuh tentu menjadi target saya, tegas Hilgers Beck lahiran 13 Mei 2001 itu juga memperkirakan jika proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di skuad Garuda Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Martin Paes, dan beberapa pemain lain bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi, baik di dalam maupun luar lapangan Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan delapan pemain di timnas Indonesia dan itu juga bagus dalam konsep permainan, ujar pemain berpostur 185 cm tersebut Heran mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan keadaan media Belanda pada timnas Indonesia sampai disebut begini oleh mereka Media kenamaan Belanda dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari deoranya Salah satu media Belanda yang merasa heran dengan fenomena tersebut adalah Destentor Enel Yang dimana dalam ulasannya menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas seperti Tom Hayerela untuk melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Mesh Hilgers? Tom Hayere dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda, tulis Destentor.nl Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda Belanda yang memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari tim oranya Sebab, hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan dari Belanda yang memperkuat timnas Indonesia Di antaranya Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Stuyck, Jay Idzes, Tom Hayere, Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Choi Aon, Kelvin Verdong, Jens Raffen dan Martin Paes Kendati begitu, PSSI masih belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia Kini, ada nama Mesh Hilgers dan Eliano Reisgers yang kini proses naturalisasinya sedang diurus Tentunya, banyaknya pemain keturunan dari Belanda tersebut tentunya akan memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level permainan squad Garuda Terlebih, kini tim Merah Putih sedang menatap mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026 Kini, timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dalam dua pertandingan awal, squad Garuda mampu mengimbangi raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan juga Australia Meski begitu, Indonesia juga masih berpotensi untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang Bungkam Fitnah Sampah Erik Thohir langsung keras gini soal pemain naturalisasi timnas Indonesia Pemain naturalisasi timnas Indonesia akhir-akhir ini dikabarkan memiliki paspor ganda dan isu ini masih liar beredar Ketua umum PSSI, Erik Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan squad Garuda Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia Pemain naturalisasi seperti Jai Idzes hingga Martin Paes disebut-sebut memiliki dua paspor Selain Indonesia, mereka diakini tak melepas paspor Belanda Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air Arya menekankan para pemain pastinya memakai paspor Indonesia dan diharapkan tak ada kontroversi lagi Namun, isu ini belum meredah hingga sekarang Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Martin Paes dan kawan-kawan Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram, Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia Menurutnya Jay Idzes dan kawan-kawan tengah berjuang agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah potongan video perjuangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia Video tersebut juga memperlihatkan Jay Idzes yang berbicara di hadapan supporter timnas Indonesia Erick Thohir menekankan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain ini Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia Tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 14 September 2024 Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana TK Jay Idzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat timnas Indonesia